Promo senapan angin spesial 6-6 flash sale di bulan Juni 2020 Promo harga Rp 2 jutaan saja Apa saja senapannya dan bagaimana sepatnya Langsung saja kita ke videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa kabar sobat berdeler yang ada di seluruh Indonesia? Tentunya saya harapkan baik-baik selalu, sehat-sehat selalu, jangan dilancarkan Rejekernya agar bisa memiliki salah satu senapan angin yang ada di Gendron Jaya Sport Dan hari ini ada kabar baik buat sobat berdeler Kabar baik buat sobat berdeler yang mempunyai harga yang mempunyai uang pas-pasan Ya bisa dikategorikan harga senapan angin ini itu menengah ke bawah Di sini saya sediakan dan saya redikan semua buat sobat berdeler yang budgetnya minim Di sini ada promo senapan angin PCP harga Rp 2 jutaan Dan sebelum kita mulai untuk promonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Tentu lebih dahulu agar bisa membuat saya makin semangat untuk menghadirkan promo-pomonya Dan menghadirkan video terunik di Gendron Jaya Sport spesial di bulan ini Dan kita langsung saja untuk senapan angin spesial promo harga Rp 2 jutaan Di sini itu ada senapan angin Buca Barak Kuda X Untuk senapan angin Barak Kuda X ini Stoknya sangat terbatas Jadi saya permohon untuk harga Rp 2 jutaan Untuk harganya senapan angin Buca Barak Kuda X ini Harga batangannya di Rp 2.500.000 Sudah mendapatkan senapan angin Buca Barak Kuda X ini Dan juga sudah mendapatkan bonus sedikit saja Yaitu cuma peluru tes, STKS dan juga ada cadangannya juga Dan untuk harga plus bonusnya itu cuma di Rp 2.700.000 saja Itu ada bonus tas, padam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, STKS, magazine, jingle shoot dan juga lain-lainnya Dan yang harga plus hatnya Yang pengen harga plus hat di sini yang awalnya di Rp 4.400.000 sekarang cuma di Rp 3.400.000 saja Itu untuk harga plus hatnya Itu untuk harga plus hatnya Discon Rp 1.000.000 Untuk harga plus hatnya bonusnya ada tambahnya Teleskop Basnal ataupun Gamo yang tipenya 39x40 EG Yang jarak posisinya itu di sekisaran 30-45 meteran saja Dan yang kedua itu ada bonusnya Ini adalah pompa PGP Pompa PGP ini Pompa PGP ini Di Rp 4.000 PSI Jadi bisa untuk pompa senapan angin Boca Barak Kuda X ini Dan juga senapan angin lainnya juga Dan langsung saja kita ke speknya karena harganya sudah saya bahas ya polo, harganya sudah saya bahas semua dan kita langsung saja untuk speknya. Untuk speknya, untuk larasnya di sini menggunakan laras belian, panjang laras 60 cm, alur 12 cm, ordernya 14 cm. Dan untuk bagian luar laras di sini itu ada sopong, yang sopong dalam itu makanya yang od18, yang luar pakenya yang 24. Untuk bagian sini itu ada cincin laras, untuk cincin larasnya ini fungsinya untuk mempertarat antara laras dengan tabung, agar kalau menembak itu larasnya tidak goyang-golong. Dan untuk tabung ya, di sini menggunakan tabung pocap Taiwan, 500 cc dengan ketebalan 3 mili dan kapasitas di 3000 PSI. Tapi saya sarankan hanya di 2500 sampai 2700 PSI saja. Dan selanjutnya kita langsung saja ke bagian pengisian anginya. Untuk pengisian anginya di sini sudah menggunakan mini couplard, dan juga ada manumatannya di sebelah kiri. Untuk bagian cambernya di sini menggunakan camber dual 6, meskipun semi CNC masih menggunakan camber dual 6, tapi di sini pengejaannya sangat rapi sekali. Bisa dilihat, coba buddiler, ini pengejaannya sangat rapi sekali. Dan untuk oil bagian atasnya di sini, oil mounting itu menggunakan yang OD13. Jadi cocok di semua jenis teleskop. Contohnya, seperti gamu, basnel, spek, dan juga ada matkul. Yang penting, mounting teleskopnya jangan yang dikatakan ini. Dan bagian tarikannya di sini menggunakan tarikan seat lever. Untuk pengisian, pengisian perlunya ada di sini, di tengah. Bisa dikasih single seat atau magazine. Dan kita lanjut bagian powernya. Untuk di sini, selapan angin PCP bocap ini, itu bisa buat big game. Seperti babi ataupun biawak itu bisa. Tinggal diputar ke kanan untuk big game dan diputar ke kiri untuk semua game. Untuk targetnya, di sini menggunakan target match, sudah menggunakan target motion. Dan ada safety targetnya juga. Untuk popornya, di sini menggunakan popor kayu maoni, ya polo. Popor kayu maoni dengan finishing natural gloss atau natural glowy. Dan untuk bagian popornya ini menggunakan berjenis popor tumbul. Ada setelan pipinya dan sandelan bahunya. Oke, langsung saja kita meluncur ke unit yang kedua, polo dipomo. Senapan angin harga 2 jutaan. Oke, polo kita lanjut untuk senapan angin yang kedua. Di sini di pomo harga 2 jutaan, itu ada pocap desktop G1. Bocap desktop G1. Bocap desktop G1. Nah, untuk ini modelnya kayak gini. Untuk di bagian kanannya dan di samping kilnya kayak gini. Bisa dilihat sobat buddler semuanya. Nanti saya coba akan edit zoom sedikit biar kelihatan kayak gini. Oke, kita langsung saja untuk ke harganya. Untuk di bagian harganya, di sini harga batangannya yang awal mulanya 3 juta. Di sini cuma 2 juta 600 ribu rupiah untuk harga batangannya. Dan bonusnya cuma pelurutas STKS dan juga ada hasil cadangannya juga. Dan untuk harga yang plus bonus, itu cuma yang awal mulanya di 3 juta 300. Ini cuma 2 juta 800 ribu rupiah saja boleh. Murah sekali. Dan untuk harga fullsetnya yang awalnya di 4 juta 500, ada potongan 1 juta boleh. Cuma di 3 juta 500 ribu rupiah saja. Untuk fullsetnya, itu bonusnya ada tas pedang. Paya sandang, gantungan pelurutas STKS, dan juga ada tambahan lagi yaitu teleskop dan pompa HMS. Untuk teleskopnya tergantung yang di bolor antara 2, yaitu gamu sama basnal. Kalau yang di gamu, ya tak kasih gamu. Kalau yang di basnal, tak kasih basnal. Apabila dua-duanya lagi, itu bisa pilih antara gamu dan basnal. Oke, itu harganya sudah. Dan kita lanjut untuk spesifikasinya. Untuk detailnya seperti apa, kita lanjut. Langsung saja kita bahas untuk speknya terlebih dahulu. Untuk sandarannya, disini menggunakan sandaran baru garat, yang tentunya nyaman buat sandar di baru. Sobat bediru semuanya yang lagi berburu. Dan untuk popotnya, disini sama, seperti yang bocah barakuda X tadi. Itu menggunakan popot berjenis tumbul, bahan kayu maluni. Dan finishingnya, ini menggunakan finishing hitam top, ataupun black top. Kalau di dunia pun itu, itu namanya finishing black top. Dan ada varianya juga dari ciri khas di pocah bedastat ini. Itu ada tulisannya busta bedastat, dan ada hiasan untuk bagian pegangannya. Agar tidak licin kalau tangan sobat berdilat basah. Ada variasinya juga, seperti cengkok buat jari-jari. Dan triggernya, ini masih menggunakan trigger klasik bola. Masih menggunakan trigger klasik. Dan untuk bagian powernya, ada di belakang sini, itu bisa batu game, ataupun sumur game juga. Dan untuk sambatnya, disini masih menggunakan cengkok 2 yang 6. Masih semi CNC. Meskipun semi 6, ini pengejaannya sangat rapi bola. Coba dilihat, ini pengejaannya sangat rapi. Dan tarikannya ini menggunakan tarikan jet lever. Untuk larasnya, disini menggunakan laras pilihan, panjang laras 60 cm, alur 12, OD-nya 13 bolor. Untuk sambungnya, ini ada dua yang dalam, yang 18, yang luar ini, menggunakan yang 24. Tabungnya ini menggunakan tabung bosap Taiwan, 500 cc, dengan kegebalan 3 mili. Dan kapasitas di 3.000 PSI. Tapi kami sarankan di 2.500 sampai 2.700 saja bolor. Itu aman tabungnya. Oke, karena sesi pocap destet ini sudah saya jelaskan. Detail kurang lebihnya, sahabat itu, apabila kurang jelas, bisa hubungi admin kami. Dan kita lanjut ke senapan yang ke-3. Di sini itu ada PCP Moser. Yang kemarin tanya-tanya soal Moser 32. Di sini sudah ready. Moser OD32. Kabung stainless OD32. Dan larasnya 60 cm, alurnya 12, OD-nya 13. Dan untuk larasnya, di sini menggunakan laras pilihan. Mestipun Moser ini bisa dibilang buat nembak ikan, itu bisa. Dan buat nembak berburu kayak burung, itu juga bisa. Itu bisa dimodifikasi sendiri, karena di sini itu kalau tembak ikan itu sudah tidak ready bolor, sudah tidak produksi lagi. Oke, kita lanjut chambernya di sini menggunakan chamber tumpuk ya. Dan untuk popernya menggunakan popernya klasik dengan bahan kayu malni, finishingnya natural gloss. Dan untuk bagian tegirnya masih menggunakan tegir klasik dan sandalannya ada sandalan bau yang menggunakan kalet mentah. Karena ini, kedua ini sudah saya jelaskan. Untuk harganya yang bocap, dan sekarang kita langsung saja untuk yang Moser ini. Untuk yang Moser ini, itu untuk harga batangannya, harga plus bonusnya, itu cuma di Rp2.200.000 saja. Untuk harga plus bonus, dan untuk harga fullsetnya, itu cuma di Rp2.900.000 saja. Langsung saja di order, untuk fullsetnya itu meliputi pompa dan teleskop. Untuk teleskopnya ada pasnel, ada juga gamu, tinggal dipilih. Mau teleskop yang mana, dan kita lanjut, untuk senapan angin yang terakhir. Karena di pomo, Rp2.000.000an ini, cuma ada Rp4.000.000 saja. Dan untuk stoknya itu sangat terbatas. Apabila minat, untuk pomonya, langsung saja hubungi atunya, langsung saja di order untuk senapannya. Oke ya, sobat bener, itu tadi ketiga senapan angin, dan kita langsung saja menuju yang terakhir. Untuk yang terakhir ini, itu senapannya yang jarang saya permukannya. Bukan jarang sih. Karena pomonya itu, harganya sudah murah sekali. Dan ini, kini ada pomo lagi, yaitu pomo harga Rp2.000.000an. Untuk senapan angin PCP Mardet ini, Mardet Ode 38 ini, itu harganya cuma di Rp2.300.000.000 saja. Yang awalnya itu di Rp2.500.000, kini saya turunkan lagi, menjadi Rp2.200.000.000 saja. Diskon Rp300.000.000. Dan itu sudah meliputi bonus-bonusnya, ada tas badam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas STK, dan juga ada jenis-jendangannya juga. dan untuk harga pusatnya, itu cuma di Rp3.000.000.000 saja. Itu ada bonus tambahnya, itu ada teleskop personal, ataupun GEMO, dan ada pompa MS Rp4.000.000.000.000. Langsung saja di order, jangan sampai kelewatan. Untuk harga pusatnya, harga pomonya, itu sangat murah-murah. Dan kita langsung saja untuk speknya, untuk popatnya ini menggunakan poplar klasik, seperti biasa, dan barannya kayu mali, menggunakan finishing black drop, atau hitam drop, dan untuk cabernya serik 6, turiknya ini masih pikir klasik belum. Untuk tarikannya menggunakan tarikan setelah part, sangat ringan sekali, bukan lagi menggunakan tarikan gendel. Kalau yang dulu, yang OD32, maraudit itu, pakainya yang gendel, karena ini sudah di-update, menjadi OD38, jadi pakainya yang setelah part. Untuk Rnya ini, menggunakan OD13, cocok di semua jenis teleskop. Untuk tabungnya menggunakan tabung jural, dengan ketebalan itu sama, kurang lebih itu di 3 mili, ataupun 2,5, itu kurang lebihnya segitu. Kapasitasnya juga sama, di 2800, dan armanya itu di 2500 sampai 2700 PSG. Untuk manamatanya, ada di depan sini, dan untuk larasnya di sini, menggunakan laras pilihan, panjang laras 60 cm, dan akurasinya sudah terjamin sekali. Karena di ketebalan jenis teleskop, itu menggunakan sistem 3 tes akurasi saat pembuatan, selesai pembuatan, dan juga saat orderan. Saat orderan itu, kalau sudah dipesan, langsung kami tes akurasi, dan kami videokan untuk tes akurasinya. Jadi sudah terjamin untuk akurasinya, di toko gendengkosport, jangan sampai dirapukan, langsung saja di order untuk senapanya. Itulah pomo senapang angin, berat-berat 2 jutaan, dan langsung saja kita bahas untuk cara pembayarannya. Untuk cara pembayarannya, itu ada dua cara, yang pertama COD, yang kedua itu transfer. Untuk COD, saatnya cukup mudah, tinggal dikirim foto KTP, sesuai dengan alamat rumah, sobat buddilis semuanya, dan kalau tidak bisa mengirim foto KTP, itu bisa dikenakan DP sebesar 200 ribu saja. Untuk sistem transfer, itu bisa hubungi nomor admin, nanti saya kasih nomor akeningnya, empat nomor akening, yaitu ada BCA, Mandiri, PSA, dan PSD. Dan juga ada, ada juga yang mau workbook, untuk yang sistem Tokopedia, maaf, karena akun kami lagi erot, jadinya tidak bisa membeli lewat Tokopedia. itulah sedikit promo tentang hari ini, dan untuk di besok itu, ada juga potongan 1 jutaan juga, itu senapanya full CNC. untuk besok promonya, saya ganti untuk yang full CNC. Oke, untuk promo potongan 1 jutaan, besok itu ada predator full CNC, itu bisa jadi ekstrim, Sultan atau Rinjani, itu juga bisa. Dan Sobat Budulet bisa request, untuk dikomentar di bawah ini. Mohon maaf, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dihadir Sobat Budulet, karena manusia itu tidak luput dari, kesalahan dan dosanya. Dan saya pamit undur diri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari kota Cepera, Jawa Tengah.